12 orang TKI di Ciai yang dia tinggal di sebuah pabrik kosong di dalam hutan di Ciduk Pak D dan mereka ditahan untuk dideportasi ingat yang kaburan di Taiwan wajib simak nonton video ini nah teman-teman semuanya kemarin itu ada razia besar ya di Taiwan di Ciai dimana tim gabungan dari Satgas Imigrasi kepolisian dan juga yang lainnya itu bergabung untuk menyelidiki sebuah tempat tempat itu ada di dalam hutan ya di sebuah pabrik yang sudah tidak berfungsi lagi alias pabrik kosong nah disitu banyak orang yang lalu-lalang masuk keluar masuk keluar nah gimana ceritanya ceritanya tuh karena disitu setiap hari ada yang masuk ada yang keluar akhirnya warga sekitar yang tidak jauh dari situ melihat hmm ini gak bener nih nah ternyata dia warga itu langsung melaporlah ke imigrasi ke pihak polisian imigrasi bahwasannya disana ada orang asing yang sering keluar masuk nah mendapat laporan dari warga akhirnya pihak imigrasi dari kepolisian dan gabung tim satuan tugas itu menyelidikilah alarnya tidak percaya ini pasti laporan salah nih masa di hutan seperti ini itu pabrik yang sudah usang kayak gak ada penghuninya gitu gak ada orangnya awalnya seperti itu kemudian dilakukanlah penggerbekan karena penyelidikan awalnya dilihat nggak mungkin akhirnya yaudah kita gerbek aja akhirnya dirazialah masuk ke situ nah banyaknya petugas yang datang ke situ masuk kaget ternyata wow ada banyak orang di dalamnya itu ya ada 12 orang waktu itu ada 12 orang itu dua seorang TKW dan sepuluh lainnya itu TKL ya dan itu berasal dari Indonesia ada juga yang berasal dari Vietnam kebanyakan dari Indonesia nah ketika petugas datang ke 12 TKI ini kaburan ini mereka pura-pura santai gitu loh santai tidak kaget dan merasa bahwasannya mereka adalah resmi itu jadi wah kita resmi kok kita gini akhirnya mereka seperti itu petugas pun mengeluarkan senjata andalan itu sebuah kotak kecil itu yang kita bisa tak sidik jari di dalamnya oke lah kaburan gak apa-apa oke lah kamu resmi gak apa-apa sini sini satu-satu katanya kemudian dicek 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 akhirnya ketahuan lah dari 12 orang itu itu 8 orang itu kabur dari majikannya 8 orang kabur dari majikannya salah satunya dia ada kasus tabrak lari dia menabrak kemudian lari nah yang sisanya itu dia datang ke Taiwan untuk vacation ya untuk liburan untuk jujuan karena ada keluarganya di Taiwan tapi karena merasa wah Taiwan enak nih nggak usah pulang tapi sudah diniatin sebenarnya aku ke Taiwan pakai visa turis kekunjung ke saudara kemudian di sana nanti bekerja nah akhirnya ke-12 orang ini diciduk oleh petugas imigrasi untuk diproses hukum yang terlibat kriminal tabrak lari pasti dia akan diproses hukum menjara lebih lama daripada yang lainnya yang lainnya mungkin nanti setelah data-datanya selesai dideportasi ke Indonesia nah selain 12 kasus ini beberapa hari yang lalu juga ada beberapa kasus ya ada 35 kasus tertangkap ada 23 orang tertangkap dan memang akhir-akhir ini banyak sekali tertangkap dan banyak sekali diadakan razia kenapa alasannya pertama itu penerbangan internasional sudah lancar jadi pihak imigrasi juga lebih ketat lagi mencari pekerja-pekerja ilegal kaburan untuk dideportasi kedua pihak laporan dari pihak masyarakat itu semakin banyak karena mereka yang melaporkan dari masyarakat juga dapat imbalan juga karena apalagi kalau kasusnya besar seperti ini dan denda untuk agensi dan majikan juga diperbesar maka imbalan untuk masyarakat juga banyak nah itu kedua nah ketiga masyarakat Taiwan itu ya tidak semuanya kan seperti di Indonesia sama ketika ada TKA datang di Indonesia secara ilegal itu kan banyak yang didemo nah mungkin juga juga sama yang dirasakan apa yang kita rasakan di Indonesia dengan rendah dikasakan oleh warga Taiwan itu sehingga banyak diantara mereka yang melaporkan itu ke pihak-pihak berwajib walaupun tetap ada ya majikan-majikan yang lebih suka mengambil kaburan nah untuk teman-teman yang statusnya itu swasta di Taiwan untuk hari-hari ini itu kalau mau aman tidak tertangkap ya cuman satu jalannya menyendiri itu bekerja menyendiri tidak banyak keluar tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar itu cara yang lebih baik kalau kita bergerombor-gerombol tinggal tunggu waktu aja sebentar lagi pasti kecidul karena masyarakat kalau cuman satu orang ya masyarakat kalau melaporkan satu orang mungkin dia enggak dapat imbalan banyak dia juga enggak dapat ini ini sekedar asumsi saya ya tapi kalau dia dalam satu mes itu ada banyak orang ketangkap seperti itu nanti majikannya ketangkap agensinya tertangkap kan dendanya banyak mungkin yang melaporkan akan dapat lebih banyak so razia akan semakin ketat hari-hari ini laporan dari masyarakat akan semakin banyak so temen-temen semuanya yang statusnya kaburan belum punya duit belum punya belum bisa pulang itu sebaiknya kerjanya serius tidak bergerombol itu selalu tidak bergerombol dan kurangi main-main keluar dan interaksi dengan masyarakat sekitar yang lebih kerja-kerja kalau sudah dapat modal pulang karena kita tidak bisa menyalahkan ya yang temen-temen yang kabur itu karena berbagai masalah yang melanda atau yang dialami mereka ya jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka yang kabur ada yang kabur karena majikannya yang enggak sesuai jahat enggak gajinya enggak sesuai dan ada yang kabur karena tertipu janji temennya kata temen enggak bergajinya gede ternyata dan itu banyak sekali yang sudah seperti itu dan sudah kabur dan banyak saya loh temen-temen itu yang inbox ke kita saya itu kaburan menyesal jadi kaburan dan saya ingin jadi resmi bisa enggak ya tergantung majikan majikan awalnya dong kalau majikan awalnya mau menarik dia jadi resmi lagi mungkin diproses lagi mungkin masih bisa tapi tidak semuanya bisa itu jadi temen-temen semuanya yang belum kabur jangan sampai kabur yang sudah kabur baik-baik bekerja cari modal dan kembali ke Indonesia bersama keluarga kita semoga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah yang halal dan dimudahkan segala urusan kita nah ini informasi hari ini berita hari ini semoga bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax